selamat menikmati enggak sih, kita selalu jarang ngomongin ya, Anik bener-bener, kalau kualitasnya bener-bener ngomongin ikutnya terima kasihlah sedikit friendly-nya Vidi kalau punya banyak teman-teman kamu susah kamu patut susah enggak saya harus niputin maksudnya temennya Anika di mana pasti hadir halo, saya rasa biasa aja sih kayak kayak orang padahal tapi sikap friendly-nya Vidi maksudnya punya banyak teman seperti itu sebagai istri saya support tapi sempat jadi training oh iya teman sahabat ini diancar nih diancar lah pas support support ya support ya seperti saya support dia dia juga support saya oke promo pesan dari film ini apa sih kalau pesannya sih buat aku sendiri film ini bener-bener ngajarin mungkin gak ngajarin ya tapi lebih ngasih insight apa aja sih yang bisa terjadi di kehidupan pernikahan yang sudah lama-lama dan bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah caranya caranya pernikahan dan menurut aku maksudnya masalah itu aku rasa gak cuma yang sudah menikah tapi yang masih pacaran yang bisa termasuk di kamu ya kan baru memulai pernikahan bisa buat insight di kamu gitu ya saya belajar banyak dari Bayu Azari sebagai psikolog pernikahan tapi kalau dari kasar sendiri di sini ada beberapa banyak juga judul salah satunya adalah anak kamera pernikahan ini eh para kalitan banyak juga judul-judul yang lagi diberap juga di main listrik itu emang separang-separang lebih fokus di loncaris dan sebagian yang lebih yang lebih suing-suming gitu-gitu kami harus makan aduk segera saya cuma ingin karena baru mulai lagi bisa setelah kemarin pandemi dan sekarang ini malah shootingnya sebenarnya waktu tahun 2020 baru release berarti ini program gimana kerja terus atau gimana Bibi kemarin bilang santai aja gitu udah ya udah program oke sip